Halo semua, selamat datang di NYD Bali Channel Kali ini NYD Bali Channel akan membawakan sebuah video viral yang dilakukan oleh seorang makma yang dimana makma itu mengaku sebagai seorang istri pejabat tidak main-main, makma ini mengaku sebagai seorang istri dari anggota TNI yaitu Tentara Nasional Republik Indonesia dimana dia mengunggah sebuah video menaiki mobil dinas tersebut sambil menghina-hina seorang yang, koran katanya, mengganggu suaminya mau tau pembahasan lengkap mengenai video viral tersebut? NYD Channel akan membahasnya itu untuk kalian dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like serta share ke teman-teman kalian untuk support channel ini agar bisa membuat video-video viral ke depannya oke, sebelum kita mulai video ini tentunya kita harus bumper terlebih dahulu ini anak saya, Mbak E, ini mobil saya ya dari plotnya aja, Anda sudah bisa tau dong suami saya itu siapa jadi kalau untuk suami Anda yang gak tau asal-usulnya gitu ya saya sarankan jangan apa ya, saya gak kenal gitu Jaga dunia maya kali ini sedang dihobohkan mengenai video seorang ibu-ibu yang konon katanya adalah istri seorang pejabat di kemiliteran dimana dia mengunggah sebuah video bersama keluarganya menaiki sebuah mobil Toyota Camry dengan plat nomor dinas dimana plat nomor dinas itu setelah diklarifikasi oleh pushband TNI ternyata nomor plat dinas tersebut tidak terdaftar dan bisa disebilang kalau plat dinas yang digunakan oleh mobil tersebut adalah bodong alias palsu viralnya video ini berminggul lasar wanita berinisial RHK alias puja mengupload video TikTok dengan akun kak... kapan sih? kamali 888 pada pukul 18.00 WIB dalam video yang diunggahnya tersebut wanita ini tengah memamerkan mobil dinas yang dibilang punya suaminya lantaran dia ingin mengklarifikasi tuduhan seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai seorang pelakor keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB video tersebut akhirnya viral dan menjatuhkan citra TNI di masyarakat bagaimana tidak? karena yang kita tahu mobil dinas itu peruntukannya adalah untuk menunjang berbagai kegiatan atau acara dinas tentunya bukan untuk kendaraan pribadi apalagi netizen Indonesia ya kalau sudah melihat sesuatu yang aneh ya itu pasti bakalan bereaksi gitu loh saya yang pertama kali lihat video ini pun langsung kesel gitu loh ya ampun itu duit pajak gue dipakai buat pansos anjing masa iya sih tingkah istri anggota TNI seperti itu awalnya merasa kagak percaya gitu dan akhirnya saya putuskan untuk menunggu klubifikasi dari TNI-nya langsung sebelum membuat video ini sampai clear gitu loh biar kagak ada menyimpulkan sesuatu yang salah takutnya kan malah mencoreng nama baik TNI yang akibatnya buruk untuk masa pencitraannya mereka ke depannya yang kesannya anggota TNI semena-mena dalam menggunakan mobil tugas mereka untuk kebutuhan pribadi bukannya untuk kebutuhan dinas informasi yang saya dapat dari MNC Portal Indonesia pengamanan terhadap membuat konten pelat TNI Bodong ini lakukan pada hari Rabu tanggal 3 Maret pukul 23.30 WIB pertama-tama nih pushpom TNI atas perintah dan pushpom TNI berkoordinasi dengan barai skrim Polri untuk mendapatkan data pengguna media sosial Tiktok yang berkaitan dengan permasalahan tersebut setelah mendapatkan data pengguna Tiktok selanjutnya berkoordinasi dengan pomdam 3 Sliwangi dan Gartap Bandung untuk melakukan penyelidikan nah pada pukul 21.00 WIB anggota Lidpam Fik mendapatkan perintah dari Dan dan Pom 3, 5 Bandung untuk menerangi TKP berkaitan dengan adanya video viral tentang penyelidikan pelat nomor dinas TNI yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian pada pukul 21.10 anggota Lidpam Fik menuju kompleks perumbahan Batu Nunggal, Mulia, Kota Bandung kemudian pada pukul 21.30 anggota Lidpam Fik tiba di TKP dan bertemu dengan pemilik rumah yang berinisial IR alias saudara Benny alias Leonardo alias Kue Leong Chun kemudian didapat keterangan bahwa mobil yang viral di Tiktok tersebut menggunakan pelat nomor dinas TNI yang sedang dipakai isinya ke Purwakarta nah kemudian pada pukul 23.15 istri saudara Benny yang bersangkutan atas sama RHK tersebut beserta sopir pribadinya tiba di rumah menggunakan kendaraan ini Toyota Camry nomor rekrutasi 342-300 yang sudah diganti dengan nomor polisi D17YRZ dan akhirnya pada pukul 23.30 sampai 06.00 WIB pemilik mobil beserta istrinya dan sopir pribadinya diamankan ke Dempempom 3 Bandung untuk dimintai keterangan tentang dari mana mendapatkan plat nomor dinas TNI dan diakui bahwa suara kendaraan dinas TNI tersebut adalah Alsu alias Bodong keterangan sementara pelaku pembuat konten tersebut dia membuat video dengan maksud untuk memperlihatkan ke seorang bahwa dia telah menikah dan show off bahwa suaminya adalah seorang pejabat dari ketentaraan dia mengaku mendapatkan plat nomor dinas tersebut beserta TNKB dinas melalui seorang bernama Aji Nugraha pada bulan September 2020 dengan imbalan uang sebesar 1,5 juta namun plat nomor dinas TNI nomor Aji Nugraha 42300 yang dipakai di mobil mewah dengan nomor polisi asli yaitu D17IRZ adalah palsu dan tidak terdaftar di Denma Mabes TNI atas sendakan tersebut puja melanggar pasal 263KWB tentang pemalsuan identitas kendaraan atau surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas karena tidak memasang plat nomor polisi yang sah dengan ancaman hukuman 2 bulan penjara selanjutnya untuk proses hukum akan ditempahkan ke Polres Tabas Bandung nah, goblok kan? setelah ditangkap, kalian semua bisa lihat foto-foto wanita ini sama sekali kagak melihatkan wajah bersalah cing, lempeng aja gitu wajahnya kayak pantat bayi, kesel gue setidaknya takut dikit kayak tahanan normal pada umumnya cantik sih cantik, tapi boleh gitu ya saya bisa ngebayangin bagaimana nasib karir suaminya ke depan ya pas beli rokok, misalnya pas beli rokok ke warung tanya sama temen-temennya atau sama tetangganya sejak apa nyetetara kang? aku lihat kalau gue malu anjing malu, malu banget malu punya bini kayak gitu untungnya wanita ini sih udah punya etikat baik ya untuk melakukan video permohonan maaf setidaknya sudah ada rasa bersalah gitu tentunya video kalau di Pekasi pun dibuat oleh dia itu dengan durasi sekitar 1 menit kalian tonton aja dia sendiri simpulin ya nanti dan semua yang berkaitan saya minta maaf dan saya janji tidak akan mengulangnya lagi ya mari kita doakan agar wanita ini ke depannya bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar kejadian seperti ini gak dia ulangi kembali gitu ini juga menjadi tamparan buat kita agar tidak melakukan hal bodoh seperti ini niatnya viral, niatnya sombong tapi akhirnya malah berujung di kantor polisi ya buat malu keluarga, buat malu siapapun dah pokoknya malu, malu gitu, malu dan untuk mbaknya sih jika melihat video saya ini saya mohon maaf jikalau saya ada berkata-kata kasar atau saya ada menyinggung perasaan mbaknya itu saya mohon maaf kesel mbak asli mbak, saya kesel sama mbaknya ya pokoknya saya udah minta maaf mbaknya yaudah deh semoga informasi yang ada dalam video ini dapat nimbur kalian semua dan memberikan informasi ke julitan yang tengah terjadi di jagad dunia maya oke nah sebelum kita tutup videonya sekali lagi saya mau ingatkan untuk kalian agar subscribe NYD Bali Channel agar saya semakin bersemangat membuat video-video ke depannya dan jika kalian merasa video ini menarik silahkan tekan tombol like ke atas namun jika tidak feel free untuk tekan tombol dislike jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian kerabat, komunitas, atau siapapun itu yang menurut kalian penting baiklah mari kita cukupkan video ini sampai selesai sini dan jangan lupa selalu sehat, olahraga, serat, latur dan selalu pakai maskermu, tetaplah bahagia agar imun tepuhmu selalu terjaga alright guys, see you on the next video